Kembali lagi di channel Jumsaku Rapis, kesempatan kali ini saya akan lakukan pemasangan filter talang dengan panjang 160 cm. Jadi filter talang terpanjang yang pernah saya pasang dengan model waterfile seperti apa Susunomedia Filter yang akan kita pasang pada kolam ikan koi. Filter talang dengan panjang 160 cm sudah saya siapkan. Untuk media filter mekanis pada chamber pertama, saya tambahkan box filter susunan pada bagian atas karena akan digunakan pada kolam ikan koi. Dengan panjang 160 cm, filter talang ini terdiri dari 6 chamber. Untuk media sudah siap dan beberapa mesin perlengkapannya siap untuk kita pasang. Sekarang saya sudah sampai di lokasi pemasangan, di mana media filter dan filter talang dengan panjang 160 cm sudah terpasang. Dan saatnya kita lakukan pengisian air kolam ikan. Untuk jalur kreturasinya, pada bagian ini sahabat. Dan di sini akan kita taruh box filter tambahan. Pada chamber pertama bagian bawah, saya isi filter mekanis yaitu jaring layan bekas dengan ukuran kecil sebanyak 2 biji. Pada chamber kedua, kita isi dengan karang jahe. Untuk chamber keempat dan kelima, saya isi bioring, biobol, dan batu apung yang menjadi media filter biologis tempat rumah bateri baik berkembang. Dan chamber terakhir menjadi output dari filter talang. Untuk mesin popa, saya pilih SKP105 dengan kapasitas 2.800 liter per jam. Dan output pada mesin popa, saya modifikasi agar tercipta arus pada dasar kolam ikan koi. Dan sekarang, waktunya kita pemasangan box filter tambahan pada chamber pertama, yaitu media filter mekanis. Untuk box chamber tambahan, di sini saya paling bawah isi jet matte. Lapis kedua, saya kasih biobol berwarna hitam sebanyak 2 lapis. Dengan banyaknya media filter mekanis yang kita gunakan, sehingga proses filterasi akan berjalan lebih baik. Dan juga biobol yang kita gunakan, mampu menyaring kotoran-kotoran yang berukuran kecil. Setelah mesin popa dihidupkan, terlihat semua media filter sudah terletak mengatbaikan pemasangan. Media filter pada keseluruhan dari filter talang tidak mengambat laju air dari filtrasi. Untuk modifikasi, pada bagian output di bagian bawah pada kolam ini sudah berjalan dengan baik dan akan menciptakan sirkulasi pada dasar akwarium atau dasar kolam yang menyebabkan kotoran muda terbawa pada keseluruhan popa dari kolam. Selanjutnya, kita akan pasang lampu UV sebagai media filter kimiawi yang dapat membunuh parasit, mengendalikan pertumbuhan alga, dan mencegah air berwarna hijau. Pemasangannya pada cember ketiga di sebelah output dari filter talang ini. Dan pastikan, saat pemasangan lampu UV sudah tertutup dengan baik karena sangat berbahaya apabila langsung terpapar mata kita, sahabat. Seperti inilah pemasangan filter talang dengan panjang 160 cm beserta susunan media filternya. Dan sangat simpel, tentunya dengan harga yang terjangkau. Sahabat yang suka dengan video ini, bantu share, like, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa pada video sepurapis berikutnya.